Hai hai kalian semua, selamat datang di channel Queen Movie. Gimana kabarnya? Kalian sehat kan? Di video kali ini, Mbak Queen ingin menceritakan rekap dari film yang berjudul Splash Splash Love. Film ini dirilis pada tahun 2015 dengan genre komedi romantis. Film ini menceritakan tentang seorang gadis SMA yang bernama Jang Danby. Ia sedang berusaha untuk mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Karena mungkin ia kurang suka belajar, si Danby ini malah jadi stres dan tertekan dengan ujian tersebut. Sampai pada suatu kejadian, ia malah masuk dan terjebak ke dalam dimensi waktu yang berbeda, yaitu di era Kerajaan Joseon. Jang Danby pun menyamar sebagai seorang pria, dan malah ditugaskan jadi guru buat Sang Raja. Raja Joseon saat itu bernama Yido. Sang Raja dan Jang Danby pun makin lama makin deket guys. Penasaran kan dengan cerita selengkapnya? Ini dia alur kisahnya. Di awal cerita, Danby sedang tertidur di dalam kelas pada saat pelajaran matematika. Ia sangat membeci pelajaran itu. Ia pun disuruh maju ke depan dengan mengerjakan suatu soal. Jelas saja, Danby tidak bisa menyelesaikan soal tersebut, dan ia malah dimarahi oleh gurunya. Sken berpindah pada saat Danby sedang bermalas-malasan di rumahnya. Ibu Danby terus mengomelinya untuk mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi, atau biasa disebut dengan ujian SAT. Danby pun muak karena ibunya terus mengomelinya. Ia langsung pergi keluar untuk mencari hiburan. Danby pergi ke tempat karaoke untuk menghilangkan stres karena ia akan menghadapi ujian SAT. Ia pergi bersama seorang temannya, sebut saja namanya So. Hari ujian SAT pun tiba, Danby langsung menyiapkan diri dan bergegas pergi. Sebelum Danby pergi, ibunya berpesan untuk mengerjakan soal ujian dengan benar. Karena jika dia gagal ujian tersebut, maka hidupnya akan hancur. Pada saat di depan gerbang gedung tempat ujian, Danby makin kepikiran dengan perkataan ibunya tadi. Membuat perasaannya takut, cemas, dan makin tertekan. Sehingga ia pun kabur untuk tidak mengikuti ujian tersebut. Danby pergi ke taman dan meratapi nasibnya. Ia berharap untuk menghilang dari tempat ini. Seketika, ia mendengar suatu suara aneh di dalam genangan air. Ternyata genangan air itu membawanya ke zaman Joseon. Dimana pada zaman itu, Joseon sedang dilanda kekeringan dan wabah penyakit. Sang Raja membuat upacara untuk pemanggilan hujan. Di saat upacara sedang berlangsung, Danby muncul di dalam bak berisi air di tengah-tengah upacara tersebut. Semua orang terkejut melihat Danby yang tiba-tiba muncul. Sang Raja bertanya, Siapa kamu sebenarnya? Danby pun menjawab kalau dia adalah seorang gosam. Pada zaman modern, gosam artinya adalah seorang siswi sekolah menengah. Namun, pada zaman kerajaan Joseon, gosam artinya adalah seorang pria yang telah dihukum kebiri. Disinilah awal mula kesalahpahaman terjadi terhadap yang Danby. Mereka langsung mengarahkan pedang kepada Danby. Saat itu pun, Danby sadar bahwa dia sedang berada di dimensi waktu berbeda. Dia langsung menyamar sebagai dewa penurun hujan. Semua orang percaya dan bertunduk kepada Danby. Melihat kondisi itu, Danby pun langsung memanfaatkannya dan ia langsung kabur dari tempat upacara tersebut. Danby sempat menyamar menjadi pegawai kerajaan. Namun, penyamarannya tidak berlangsung lama. Dia ditangkap oleh seorang pria yang bernama Parkyon. Parkyon langsung menyerahkan Danby ke hadapan raja. Pada saat tertangkap, Danby hampir dirajam oleh sang raja. Karena raja merasa terhina akibat tindakan seorang gosam ini. Namun, Danby yang cerdik memohon kepada raja untuk mengampuninya. Dan dia akan membantu sang raja untuk mengatasi kekeringan dan kemarau panjang yang berada di Joseon. Dengan menggunakan ilmu sains dan matematika. Sang raja Joseon ini sangat terobsesi dengan ilmu sains dan matematika. Ia sedang meyakini para warga kerajaan bahwa dengan menerapkan ilmu sains dan matematika, bisa mengatasi kekeringan dan krisis di Joseon. Sang raja langsung memberikan suatu soal yang tidak ada orang yang bisa mengerjakannya pada saat itu. Dengan cepat, Danby mengeluarkan pulpennya dan menyelesaikan soal itu. Tidak butuh waktu lama, Danby sudah mengerjakannya. Sang raja terkejut melihat Danby begitu cepat menyelesaikan soal itu. Ditambah lagi pulpen yang digunakannya, membuat raja terheran-heran. Danby hanya berkata, kalau semua gosam akan sangat mudah mengerjakan soal ini. Akhirnya Danby pun diangkat sebagai pegawai istana yang bertugas mengajarkan ilmunya kepada sang raja. Dari sinilah hubungan antara raja dan Danby akan terbentuk. Keesokan harinya, merupakan hari pertama Danby bekerja. Ia diberi posisi sebagai kasim, karena mereka mengira Danby adalah seorang gosam yang berarti ia adalah seorang pria. Danby mulai mengajarkan raja mulai dari angka-angka, perhitungan, perkalian, dan ilmu lainnya, sesuai dengan pelajaran yang ia pelajari di sekolahnya. Karena Danby harus mengajarkan semua ilmunya kepada raja, membuat dia selalu berada di dekat raja, sehingga membuat hubungan mereka makin dekat. Pada saat Danby sedang melakukan tes untuk menguji raja, tiba-tiba datang permaishuri atau istri raja. Namun raja sepertinya terlihat dingin dengan istrinya. Betapa terkejutnya Danby. Ternyata istri raja mirip seperti temannya, yang bernama Sov. Sin berpindah ketika raja saat hendak makan. Tapi Danby menawari raja untuk mencicipi makanan yang dia suka. Danby pun memasakkan topoki kemasan yang dibawanya dari zaman modern. Raja sangat menyukai topoki dari Danby. Keesokan harinya, raja malah mengalami diare akibat topoki yang diberikan Danby. Raja merasa sedang dikerjai oleh Danby. Karena kejadian tersebut, Danby malah mengajarkan hal-hal lain mengenai anatomi tubuh dan penyakit. Danby juga mengajarkan tentang cara bercocok tanam. Hal inilah yang membuat Danby dan raja malah semakin dekat lagi. Hingga sang istri raja cemburu melihat kedekatan Danby dan raja. Setelah beberapa lama waktu berlalu, Danby dan raja akhirnya berhasil mendapatkan hasil panennya, yaitu jeruk. Sehingga pada saat itu jeruk menjadi sangat berharga di Joseon. Saat mereka sedang membahas panen jeruknya, di kamar raja, Danby pun izin pulang karena sudah lalu kemalam. Tapi sepertinya raja terus mencari-cari alasan untuk menahan Danby pulang. Hingga pada akhirnya, raja mendapatkan alasan untuk mengajak Danby bermain bola di lapangan. Akhirnya mereka pun bermain bola pada malam-malam hari. Setelah mereka lelah bermain, mereka pun merebahkan dirinya di tengah lapangan. Saat sedang mengobrol, tak sengaja raja menyenggol dada Danby. Sang raja pun terkejut dan tiba-tiba curiga dengan Danby. Tapi Danby masih bisa ngeles, karena ternyata dia menyimpan jeruk di dadanya. Namun kelihatannya sang raja pun sudah mulai tahu guys, kalau ternyata Danby ini adalah seorang perempuan. Akhirnya sang raja menawarkan dirinya untuk mengantarkan Danby pulang. Danby pun menunggu sang raja yang sedang mengganti pakaiannya untuk mengantarkannya pulang. Tapi karena raja terlalu lama dan sepertinya tidak jadi mengantarkannya, Danby dijemput oleh Pak Hyun, pria yang tadi menangkapnya dan memberikan tumpangan rumah untuk Danby tinggal. Sin berpindah kepada ayah dari istrinya sang raja, yang berencana memberikan ramuan kepada raja agar sang raja mabuk dan terpikat kepada istrinya. Ramuan itu dicampurkan dengan makanan raja, tapi makanan itu malah dimakan oleh Danby. Istri raja yang mirip seperti temannya Danby, yang bernama Soh, ia langsung menjalankan aksinya. Malam itu juga, dia langsung ke kamar raja, berharap raja akan terpikat olehnya. Sang istri pun mulai membuka bajunya, berharap sang raja akan menanggapinya. Tapi raja memakaikan kembali baju itu, dan berkata tidak tertarik dengan istrinya tersebut. Danby keluar dengan keadaan sempoyongan, karena ternyata Danby yang memakan ramuan itu. Danby pun jatuh pingsan, membuat raja sangat khawatir. Sang istri yang melihat perilaku raja kepada Danby, membuatnya marah, dan pergi dari kamar raja. Danby yang memakan makanan raja, yang didalamnya terdapat ramuan, ternyata membuatnya mabuk. Hal ini membuat raja kewalahan untuk menghadapi Danby, karena ia terus mengoceh tidak jelas. Ketika Danby sudah tenang, sang raja tak berhenti memandangi Danby. Tiba-tiba, Danby pun tersadar, dia sudah ada di pangkuan raja. Danby sangat terkejut, dan langsung berpamitan untuk pulang. Ternyata sang raja menawarkan untuk mengantarnya pulang. Di perjalanan, raja mengatakan kalau ia mau Danby menjadi temannya. Danby pun tersipu malu, dan memberikan jeruk yang sudah dilukisnya kepada sang raja. Diam-diam dari kejauhan, ada seorang mata-mata suruhan ayah dari istri raja. Dia mengatakan, kalau gosam itu sudah kelewat batas, dan menghina ratu, yaitu istri sang raja. Karena hal itu, Danby langsung ditangkap, dan akan dijatuhkan hukuman mati. Di tempat lain, raja sedang berdiskusi membahas gosam yang akan dihukum mati. Ayah dari istri sang raja, terus menyalahkan Danby, dan pantas mendapatkan hukuman tersebut. Namun sang raja menyakini, kalau gosam itu sangat membantu Joseon dengan ilmu pengetahuannya. Akhirnya, Danby diberi kesempatan dengan syarat, ia harus membuat suatu alat ciptaannya, yang bisa berguna, dan membantu menghadapi kemarau yang akan datang kelak di Joseon. Ketika Danby hampir menjalani hukumannya, Pak Keon datang membawa perintah dari raja untuk melepaskan Danby. Di rumah, Danby berterima kasih kepada Pak Keon telah membantunya tadi, tapi Pak Keon menjawabnya dengan dingin, karena ia hanya menyampaikan perintah raja. Danby memohon kepada Pak Keon untuk membantunya sekali lagi dalam menyelesaikan syarat yang diberikan oleh kerajaan. Pak Keon pun setuju. Ia membantu Danby yang sedang merancang alat ciptaannya tersebut. Siang dan malam, Danby sangat bekerja keras untuk mengerjakan tugasnya tersebut. Di lain tempat, sang raja merasa kesepian. Sepertinya ia merindukan Danby. Raja pun keluar untuk menemui Danby. Ia melihat Danby sedang tertidur kelelahan di luar karena mengerjakan tugasnya. Sang raja terus memandangi Danby, dan ia menyadari kalau dia sudah mencetai gadis tersebut. Karena sang raja yang terus memikirkan Danby, ia pun bermain bola dari malam hingga ke pagi. Saat raja sudah kelelahan, dan ia membaringkan tubuhnya di lapangan seketika hujan pun turun. Raja teringat perkataan Danby kalau dia akan pergi ketika hujan sudah turun. Danby yang sudah menyelesaikan tugasnya pun mempersiapkan dirinya untuk pulang kembali ke dimensi waktunya melewati genangan air. Raja yang teringat dengan perkataan Danby saat itu langsung berlari mengejar Danby dan mencegahnya untuk pergi. Sesampai di tempatnya, raja mencari Danby yang sudah tidak ada lagi di rumahnya. Ternyata Danby sedang melihat alat ciptaannya di belakang rumah. Raja pun menemukan Danby. Di sana, Danby berkata sambil menangis kepada sang raja kalau dia sudah menyelesaikan tugasnya dan berusaha sangat keras. Di tempat itu pula, raja pun langsung menyatakan perasaannya kepada Danby dan memeluknya. Nah, itulah tadi cerita dari film yang berjudul Splash Splash Love pada episode pertama. Tunggu part selanjutnya nanti ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.